Intro Halo teman-teman penonton setia official youtube channel Karoseri Adiputro Kembali lagi bersama aku Adit Di video kali ini kita mau mereview 2 unit armada terbaru dari PO Sedia Mulia Ya, buat warga Wonogiri dan sekitarnya bersiaplah untuk menyambut armada antarkota-antarkota Provinsi terbaru ini Ini armada antarkota antar provinsi Pakai bodi jet boost 3 plus MHD generasi terbaru Dan interiornya akan luar biasa keren teman-teman Jadi akan seperti apa detail-detail dari armada terbaru ini Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya Dan buat yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nih, nyalain loncengnya Supaya gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami Official youtube channel Karoseri Adiputro Selamat menonton teman-teman Intro Nah teman-teman, ini dia kita akan mulai review bagian eksteriornya Mulai dari paling depan Nah di bagian depan ini kita sudah lihat pakai desain double glass Tapi walaupun desainnya double glass Topinya atau bandonya ini bentuknya tipis teman-teman Tipis dan kita bisa lihat melengkung ke arah bawah Nah karena tipis dan melengkung ke arah bawah itu Jadi pandangan kita dari bangku paling depan lebih leluasa lagi Gak akan terhalang bando lewat kaca bagian atas Nah di bagian bando atau di topinya itu juga ada aksen chrome Yang desainnya dinamis gitu Dan bagian tengahnya bisa kita jadikan space untuk ngeletakin stiker julukan Nah kebetulan di bis ini julukannya Vata Rian Nah itu teman-teman Oke ini dia bagian depannya Double glass, topi terbaru, pakai bando tipis dan lengkung Kita akan lanjut ke bagian pintu depannya Tapi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya Apa sih Tafkot Dinal ini? Nah ini Tafkot Dinal adalah sistem anti karat yang kita gunakan pada bis ini Jadi akan lebih strong lagi Lebih durabilitasnya tuh lebih panjang lagi ya Karena pakai sistem anti karat Seperti itu Ini dia pintu depannya Begitu kita buka Pintu depan dengan model swing ini Kita akan langsung disambut dengan interior yang keren banget Teman-teman bisa lihat di bagian dashboardnya ini Pakai finishing kulit gitu Ada jahitan-jahitan warna merah di bagian pinggir-pinggirnya Dan itu aku suka banget Keren banget looksnya Sporty gitu loh Oke Bagian tangganya juga full LED Jadi akan lebih terang lagi pada saat malam Dan tentunya lebih safety Gitu ya Oke kita tutup pintunya Nah Cara nutupnya gampang Dan itu tadi Pintu depannya model swing Kemudian di bagian sini ada Stiker nama PO sedia mulia Yang ini keren banget Warna kuning Di sampingnya ada aksen krom Luar biasa Aksen kromnya lebar banget Ini kita bisa Sambil ngaca nih Di sini nih Keren banget ya Sedia mulia Luxury class gitu ya Kemudian ada selendang Voyager Yang bikin looksnya Bis ini jadi lebih gagah lagi teman-teman Seperti itu Kemudian di sini ada Bagasi Ya tapi karena ini mau berangkat Ke arah Wonogiri Bagasinya sudah terkunci Untuk bagasi kabin Sorry Bagasi bis Bagasi eksterior gitu Ada Tiga ruang Bagasi eksteriornya Yang ini bagasi eksteriornya luas Karena pakai bodi MHD Jadi lebih tinggi lagi Bagasinya Gitu loh teman-teman Oke Kemudian Di bagian belakang Di sini Nah ini sudah Ada bagasi juga Karena pakai bodi MHD Bagasinya ini Biasanya Pembagiannya Yang ini buat kru Yang di depan ini Buat penumpang Seperti itu teman-teman Nah sedangkan Di bagian sini Di bagian belakang Ada Pindu belakang Dengan model swing Nah ini dia Kita bisa lihat Langsung Ke arah kabin penumpangnya Sekilas lihat aja Udah keren banget ya Gimana nanti kalau kita masuk ke dalamnya Pasti akan lebih keren lagi Lihat detil-detilnya Oke Kita tutup Nah Tertutup dengan Sempurna Sekarang kita akan beralih Ke bagian belakang Dari bis ini Di bagian sini Ada mesin Dari Sasis Hino RK R280 Ya generasi terbaru Dari Hino RK Yang sudah Tandar emisinya Sudah euro 4 Ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Naik bis ini Teman-teman juga berperan dalam Mengurangi Emisi udara Gitu Menjaga Kelestarian alam Karena euro 4 ini kan Standar emisinya Lebih tinggi Daripada euro 2 Daripada euro 3 Polusinya Jadi lebih sedikit lagi Ya teman-teman juga bisa berperan Dalam Bikin lingkungan kita tuh Jadi lebih asri Euro 4 Oke Sebelah sini Permesinannya Nah Untuk Fitur-fiturnya Di bis ini Di sebelah sini Ada Kamera parkir Teman-teman Yang memudahkan driver Pada saat parkir Ya Dan kemudian Di bagian belakangnya Kita bisa lihat Di sini ada sensor parkir Depart unit Dan ada Kenalpot aksesoris Muffler gini Jadi looksnya Akan lebih Keren lagi Aku suka banget sih Bagian belakangnya Dari PO Sedia Mulia ini Karena Liverinya itu Mengarah ke arah Tengah gitu ya Ke senternya Di tulisan Sedia Mulia Keren banget Eksteriornya Setuju kan Abis ini kita akan Langsung aja Ngelihat bagian Interiornya Let's go Kita lihat bagian Interiornya Nah teman-teman Sekarang kita akan Lihat bagian Interiornya ya Nah seperti bisa Teman-teman lihat Di interiornya ini Terdapat Kursi Dengan konfigurasi 2-2 Ya karena Konfigurasinya 2-2 ini Ukuran kursinya Lebar Buat badan kita Ergonomis banget Dan Lorongnya Jadi tetap Lega juga Buat kita jalan Seperti itu Nah kursinya Pakai kursi Buatan pabrikan Aldila Dengan model terbaru Nanti kita akan Lihat ya Seperti apa sih Rasanya Nyamannya Duduk di kursi Buatan Aldila ini Tapi sebelum itu Kita lihat dulu Fasilitas yang lainnya Mulai dari Fasilitas hiburan nih Teman-teman Untuk fasilitas hiburannya Disini sudah lengkap Sudah banyak Mulai dari Yang pertama TV Ukuran besar Yang ada di depanku ini Ukuran 43 inch Yang sudah Terintegrasi Dengan Android Jadi ini merupakan TV Android Nah kalau TV Android Ini teman-teman Bisa langsung Nonton Youtube Atau Netflix Atau hiburan lainnya Lewat TV Di depanku ini Ukurannya besar Dan tentunya Fungsional banget Buat entertain kita Next Untuk fasilitas Yang mendukung Adanya TV ini Yaitu Fasilitas Speaker Audio Nah Fasilitas speakernya ini Bisa kita temukan Mulai dari Paling depan Di atas pintu depan Itu ada speaker Dan ada Lighting Tulisannya Adi Putro Keren banget Kemudian Speakernya berlanjut Ke bagasi kabin Dari paling depan Sampai paling belakang Jadi Keseluruhan Interiornya ini Bisa dapat Kualitas suara Yang enak banget Nah Keren kan Kemudian Untuk fasilitas Entertainnya Juga ada Fasilitas USB Power Charger Yang bisa kita temukan Di Looper AC Di sini Nanti kita akan Lihat ya Seperti apa sih Detil fasilitas USB Power Charger Nah Sekarang kita lihat dulu Bagasi kabinnya Yang tadi Udah aku bilang Ini bagasi kabin Terus ada speaker juga Bagasi kabinnya ini Pakai penutup Jadi Berasa ada Di dalam pesawat Setuju kan Lebih elegan Lebih mewah lagi Perjalanan Antar kota Antar provinsi Kita tuh Jadi makin Bergengsi gitu loh Teman-teman Karena interiornya Yang mewah ini Nah Karena pakai penutup Jadi saat Setelah Dibuka Pastikan teman-teman Menutup dengan rapat ya Cara nutup dengan rapatnya Gampang banget Tinggal ditutup Seperti ini Dan Tekan bagian sini Sampai bunyi Jeglek gitu ya Nah Ini sudah tertutup Dengan rapat Seperti itu Oke Next kita ke Fasilitas Keamanan Teman-teman Mulai dari Yang ada di atas Kuih ini Ini ada Fasilitas jendela Darurat Jendela daruratnya Nanti akan ada dua Di bagian sini Di depan Dan di belakang Kemudian Untuk fasilitas Keamanan lainnya Ada palu darurat Pemecah kaca Yang bisa teman-teman Temukan Di antara dua Kaca samping Yang warna Oren Jadi pada saat Keadaan darurat Ya teman-teman Pecahin kacanya Pakai palu darurat Pemecah kaca Kemudian Fasilitas keamanan Yang lain Disini ada Apar Atau alat Pemadam api ringan Letaknya Di samping Kursi driver Sebelah sini Dan Nanti di Paling belakang Kita akan lihat Ada fasilitas Pintu darurat Oke Oh iya Aku tadi ada yang Ketinggalan Disini ada Fasilitas dispenser Ini berguna banget Buat Perjalanan kita Kalau mau nyeduh Kopi Pomi Teh Itu ya bisa banget Di bis ini Nanti Aku akan cari tau Dan kasih tau Gimana cara Maka dispensernya Nah habis ini Kita akan muter badan Kita akan berbalik Ke arah belakang Jadi teman-teman Bisa lihat Fasilitas apa aja sih Yang ada di belakang Let's go Kita ke arah belakang Nah teman-teman Sekarang kita ada Di bagian belakang Dan kita akan lihat Ada fasilitas apa aja Di bagian belakang Yang pertama Disini ada TV Kalau tadi kita lihat Di bagian depan Ada TV yang ukurannya besar Disini ada TV yang ukurannya lebih kecil Jadi kalau teman-teman Duduk di belakang Tetap bisa nikmatin Fasilitas TV yang ada disini Nah ini masih tertutup Masih ada di dalam rumah TV-nya Untuk bukanya Teman-teman tinggal tarik aja Tuas yang warna hitam ini Kemudian Ditarik seperti ini Nah ini dia TV-nya Tapi ketika abis ini berhenti Jangan lupa ya Untuk ditutup lagi Supaya gak Gajedot Oke Tutupnya juga gampang Tinggal tarik tuas ini Terus Tutup Seperti ini Nah Pastikan terkunci dengan rapat Jadi gak Menimbulkan getaran-getaran gitu ya Oke kita akan lanjut ke fasilitas selanjutnya Nih teman-teman bisa lihat disini Gangnya masih ergonomis ya Gak terlalu sempit Dan ukuran kursinya juga cukup lebar Seperti itu Ini dia yang tadi aku bilang Fasilitas pintu darurat Letaknya di sebelah sini Kemudian di Samping kiriku Ya di sebelah kiri Aku ini Ada fasilitas toilet Nah ini fasilitas yang berguna banget Sebagai bis antar kota antar provinsi Fasilitas toilet yang hanya boleh digunakan Buat buang air kecil Dan digunakannya pada saat bis berjalan aja ya teman-teman Jadi pada saat bis berhenti seperti ini Di terminal Di rest area Di rumah makan Itu teman-teman gak boleh pakai toilet Oke Toilet untuk buang air kecil Dan pada saat bis berjalan Kita lihat Seperti ini toiletnya Ukurannya ergonomis Dan nyaman Jadi Gak Apa ya Gak terguncang-guncang gitu ya Karena disini ada pegangan Kemudian Peletakan Bak airnya itu juga Enak banget Kalau lampunya belum dinyalain Teman-teman nyalain lampunya dari Sebelah sini Ini saklar lampunya Tapi setelah dipakai Ya jangan lupa Dimatiin lagi lampu toiletnya Oke Fasilitas toilet Buat buang air kecil Dan digunakan pada saat bis berjalan Kita tutup lagi ya Nah Sudah tertutup dengan sempurna Gimana? Kita udah puas Ngeliatin semua fasilitasnya Sekarang kita akan coba duduk di salah satu bangku Yang menjadi favorit nih Untuk para penumpang bis antar-kota antar provinsi Yaitu bangku di paling depan Let's go Kita ke bangku paling depan Nah teman-teman Sekarang aku ada di kursi paling depan Di baris kanan Itu berarti letaknya Persis ada di belakang driver Seperti ini kursi yang akan kita dapatkan Kita bisa lihat Disini kursinya ergonomis Ini ya Sesuai dengan lebar badanku Disini ada busa tambahan Buat bantal Kepala juga enak ini Teman-teman Nah Keren Warnanya itu Hitam merah Keren banget Next kita akan lihat fasilitas apa aja Yang ada di kursi Mulai dari Fasilitas keamanan Yang paling utama disini ada Sabuk pengaman Nah cara makanya gampang banget Teman-teman tinggal Tarik aja sabuk pengamannya Terus Masukkan Besinya ini Kesini Yang warna merah Nah Ini sudah terpasang dengan sempurna Sabuk pengamannya Untuk nyopotin ya Gampang banget Tinggal teman-teman tekan Warna merah yang ada tulisan Press Seperti ini Nah Jadi sabuk pengamannya Gampang dipakai Dan gampang dilepas juga nih Oke Kita beralih ke Fitur recleaning seat Yang ada di bis ini Fitur recleaning seatnya Disini Bisa kita senderin teman-teman Kita miringin ke belakang Dengan cara Tekan Tombol Warna merah Kalau teman-teman duduk di gang Warna merah sebelah sini Dan kalau teman-teman duduk di pinggir Ya Di pinggir kaca gitu Teman-teman tarik tuas yang warna merahnya Ini ya Ke belakang Nah Kita tekan tombol Dan dorong punggung kita Ke arah belakang Maka kita akan dapat posisi Seperti ini nih Yang paling nyender Gitu Nah ini belum lengkap nih Yang belum lengkap adalah Ini dia Armrest Jadi teman-teman bisa nyenderin Tangan teman-teman gini loh Wuh enak ini Kalau enggak mau pakai armrest Tinggal didorong dulu Terus diputar ya teman-teman Nah Gini Oke Kita kembali ke posisi semula Nah itu dia Fasilitas kursi Serta fitur recleaning seatnya Oh iya Disini ada Legrest juga teman-teman Ada legrest Untuk naikin legrestnya gampang banget Tinggal tarik tuas yang ada disini Di bawah sini Nanti legrestnya itu akan naik dengan sendirinya Ini disclaimer ya teman-teman Jumlah kursinya pada saat ini masih 40 kursi Jadi Masih agak sempit Legrestnya atau legroomnya Tapi setelah nanti Sebagai bis akap Ini nanti akan dikurangin jumlah kursinya Menjadi 32 kursi saja Jadi Legroomnya akan lebih luas lagi teman-teman Oke Legrest di bagian sini Bisa dinaikin dan diturunin Jadi perjalanan kita lebih nyaman lagi Ya Sudah full kita lengkap Bahas tuntas Fasilitasnya Kemudian kita akan lihat Fasilitas yang ada di depan kita ini Fasilitas dispenser Bisa buat nyeduh kopi Pop mie Teh Dan sebagainya Yang bikin perjalanan kita jadi lebih puas Nah Untuk ngambil air hangatnya Teman-teman harus Dorong Ya Ini Yang warna merah ini Bersamaan dengan Teman-teman Tekan tombol warna silver ini Yang bulat ini Nanti Air panasnya akan keluar Nah kalau teman-teman Enggak Barengan Tekan ini Jadi air panasnya Enggak akan keluar Seperti itu Jangan lupa juga Untuk dipastikan Bahwa dispensernya nyala Ini tombol powernya Ini ada lampu indikator Ada dua Kalau lampu yang warna merah ini Masih nyala Ini berarti Airnya masih dipanaskan Gitu Tapi kalau ini udah mati Tinggal yang warna kuning aja Berarti Airnya sudah ada Di suhu yang optimal Di suhu panas yang optimal Bisa kita langsung Buat nyeduh-nyeduh nih Teman-teman Gimana Dispenser udah Sekarang kita lihat Fasilitas lain Yang ada di bagian atas Nah ini teman-teman Di atas ini Ada fasilitas Looper AC Di looper AC ini Ada dua unit USB port charger Nah USB port chargernya ini Cuma boleh digunakan Buat ngecas HP ya Teman-teman ya Tapi kalau Kita sebagai Orang kekinian gitu ya Pengen ngecas smartwatch Atau ngecas Bluetooth headset Bisa aja Tapi setelah penuh Langsung dicabut ya Seperti itu USB port charger Nggak boleh buat ngecas powerbank Kamera Laptop Rokok elektronik Dan sebagainya Karena bisa membahayakan Perjalanan kita Ya Disini ada USB port charger Kemudian Di Samping USB port charger Ada tombol Yang kita gunakan Untuk Menyalakan lampu baca Nah seperti ini Bisa dinyalain Bisa dimatikan Dan Blower AC nya Bisa kita atur 360 derajat nih Teman-teman Mau ngarah ke depan Ke samping Ke belakang Ke kita Atau lurus ke bawah Bisa banget Karena 360 derajat Arah putarannya Luar biasa Dan bisa kita tutup juga Kalau terlalu dingin Oke Seperti di Lover AC nya Dan peletakan Lover AC nya Itu enak banget Menurutku Karena diletakannya Di tengah Jadi kita gak perlu Berebut sama Yang ada di sebelah kita Dan disini juga ada Pegangan tangan sih Dekat Lover AC Jadi Lebih safety lagi lah Mau kita Buat bangun Gitu ya Beranjak dari tempat duduk Lebih safety lagi Buat kita jalan Juga jadi lebih safety Ya Seperti inilah Yang bisa kita dapetin Di kursi paling depan Jangan ragu Pilih kursi paling depan Karena kalau Di paling depan ini View ke arah depannya Itu juga luas Karena bandonya tipis Dan mengarah ke bawah Gitu Jadi gak menghalangi Pandangan kita Gimana Luar biasa Interiornya keren banget Kita udah selesai Kupas-kupas Tentang Dua unit terbaru Dari PO Sedia Mulia ini Keren kan Nah teman-teman Gimana Kita udah puas banget ya Ngeliat Detil-detil Bagian eksterior Sampai dengan Bagian interior Dari armada terbaru PO Sedia Mulia Yang di sebelah sini Dan di sebelah sana Lagi proses finishing Ya Semoga menambah informasi Baru untuk teman-teman Dan menambah Minat teman-teman Untuk naik armada Akap terbaru Dari PO Sedia Mulia ini Yang pastinya Nanti akan jalan Di trayek Monogiri Menuju Jakarta Ya Kemungkinan besar Dan mungkin Teman-teman Akan penasaran dong Akan ada bis apa aja nih Yang akan dirilis Dari Karoseria di Putro Seperti bisa kita lihat Di belakang Ini baru beberapa Belum seberapa Nanti masih akan ada lagi Jadi silahkan teman-teman Pantengin terus Official Youtube Channel Karoseria di Putro Tunggu konten-konten terbaru Dari kami Yang pastinya Konten-konten review Atau konten-konten terpreport Dan konten-konten Variatif lainnya Semoga Buat yang nonton Selalu sukses Gitu ya Dimudahkan Segala Kegiatannya Dan tentunya Mungkin Harapan kita bersama nih ya Bisa beli bis Di Karoseria di Putro Amin Oke Kita ketemu lagi Di konten-konten selanjutnya Bye-bye Terima kasih semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.